Intro Memasuki menit-menit akhir babak pertama, duel antara Paisi Es Marang vs Persibandu di lanjutan Liga 1 2023-2024, pekan 9, sempat memanas. Laga Paisi Es vs Persibandu yang berlangsung di Stadion Jati Diri, Semarang Minggu 20 Agustus 2023 berakhir dengan kemenangan tim Tano 1-2 dan diwane kartu merah bagi tim Tuan Rumah. Insiden dorong-mendorong antar pemain Paisi Es dan Persibandu pun sempat terjadi di pinggir lapangan. Hal ini bermula ketika muncul pelanggaran yang diawali oleh salah seorang pemain Paisi Es ke Mark Klok di garis pinggir lapangan. Gelendang Persib Mark Klok terjatuh, namun pemain depan Gali Fretas yang diketahui adalah pemain depan Paisi Es justru melakukan aksi tak terpuji. Ea, Gali Fretas menendang botol yang berada di pinggir lapangan tepat berada di bench pemain Persib yang juga tidak jauh dari Mark Klok. Aksi tak simpati Gali Fretas ini kemudian memantik reaksi dari pemain Persib lainnya. Pada akhirnya, terjadilah insiden kericuhan yang menyebabkan antar pemain saling dorong. Melihat situasi ini, Wasid yang memimpin laga mencoba menenangkan. Wasid juga beberapa kali terpantau menjalankan komunikasi lewat perangkat yang digunakan dengan para asistennya. Bukannya meluarkan kartu, Wasid hanya memberikan drop ball. Keputusan Wasid ini pun dipertanyakan termasuk bagi komentator siaran langsung PSIS versus Persib. Jika Wasid bertindak tegas, bisa saja Gali Fretas diganjar kartu kuning kedua dan berbuah kartu merah. Sebab, Gali Fretas sudah diganjar kartu kuning pertama saat menis 28 yang berbuah penalti untuk Persib Bandung. Namun Gali Fretas mampu mencetak satu gol dalam pertandingan ini melalui situasi yang cantik dan hasil sapakan dari luar kotak penalti. Terima kasih telah menonton!